Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Satu waktu Rasulullah SAW mengatakan bahwa hati itu mempunyai kondisi maju atau mundur hari ini berkaitan dengan kondisi keimanan kita dalam riwayat lain disebutkan bahwa yang namanya iman itu iman itu naik ataupun kadang turun ada fluktuasinya hal itu berkaitan dengan kondisi hati manusia jadi kalau dia ikbal maju maka dia akan keimanannya akan meningkat akan tapi ketika idebar atau mundur maka keimanannya akan menurun kata Rasulullah jika engkau dalam kondisi keimananmu sedang maju maka perbanyaklah menghiasi ibadah-ibadahmu dengan ibadah-ibadah nafilah atau ibadah-ibadah tambahan kemudian kemudian dan ketika kondisi hatimu sedang mundur maka jangan tinggalkan hal-hal yang wajib jadi yang wajib-wajib saja kalau sedang menurun itu dipertahankan tapi sedang naik maka tambahilah dengan tambahan ibadah-ibadah dalam beberapa ribayat ada yang Rasulullah menyebutkan ada yang disebut dengan kurbun nawafil kurbun nawafil itu adalah orang-orang yang hatinya sedang beribadah kepada Allah SWT dan dia mengisinya ibadah itu dengan ibadah-ibadah nawafil ibadah nawafil itu adalah ibadah-ibadah tambahan bukan sesuatu yang wajib dalam Al-Quran Allah SWT ia berkaitan sepenuhnya dengan Nabi Ya'qub dan Nabi Ishaq mengatakan dan kami berikan kepada Ibrahim Ishaq jadi Nabi Ibrahim itu meminta anak dan kemudian mendapatkan bukan hanya satu tapi beberapa anak dan diantaranya adalah Ya'qub Allah menyebutkannya nafilah sebagai tambahan yang baik jadi Nabi Ya'qub adalah sebagai tambahan yang baik dari permintaan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam jadi nafilah itu adalah tambahan dalam sholat malam juga disebut nafilah terlak tambahan untuk kamu dan orang-orang yang melakukan ibadah-ibadah tambahan itu dia akan kata ribayat tersebut maka dia akan berubah dia akan berubah eksistensinya maka kata Allah subhanahu wa ta'ala orang yang yatakarru ilallah bin nawafil yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melakukan ibadah-ibadah yang sunnah ibadah-ibadah nawafil atau ibadah-ibadah tambahan aku akan menjadi telinganya dan aku akan menjadi matanya dan aku akan menjadi mulutnya artinya ketika orang melakukannya dengan ibadah-ibadah nawafil dia berubah menjadi eksistensinya menjadi lebih ilahiyah menjadi lebih ketuhanan sehingga dia menjadi berubah wujudnya atau dia menjadi manifestasi ilahiyah di muka bumi sehingga pandangannya ucapannya pendengarannya itu semua berdasarkan kepada pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala dan itu tentu adalah keutamaan yang luar biasa maka jika kita ingin mendapatkan keutamaan seperti itu sibukkan diri kita dengan ibadah-ibadah nawafil ibadah-ibadah yang tambahan selain tentu saja jangan lupakan ibadah-ibadah yang faroid faroid dulu baru kemudian ditambah dengan nawafil pada harian ke-28 mari kita berdoa dengan doa harian Ramadan Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Muhammad wa'ali Muhammad Allahumma wa'afir haddi fihi minan nawafil wa'akrimni fihi bi'ihdari al-masail wa'karri fihi wassilati ilaika mimbainil wasail ya man la yashgulhu ilhahul mulihid ya Allah sempurnakanlah hidupku dengan melaksanakan amalan-amalan sunnah muliakan aku dengan terkabunya semua permintaan dekatkan aku kepadamu dengan berbagai jalan wahai yang tidak sibuk dengan rintihan orang-orang yang meminta mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah faroid dan menambahnya dengan nawafil wa'amah tawfiki labillah alih tawakat wa ilaih unih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Sampai jumpa